Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahu wa mawala amma ba'ud Semoga kita semua Senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diparingi panjang umur Sehat, murah, rezeki, nyatur, barokah Amin ya, Rabbana, amin Baik sahabat-sahabat tembak sekalian Berikut ini adalah daftar roton Dan ini nanti ada sekitar 18 roton Yang jika didasarkan pada hasil perhitungannya Ini nanti diperkirakan paling bagus peruntungannya Paling banyak rezekinya Khususnya di bulan Ramadan Tahun 1443 hijriah Yang kebetulan bertepatan dengan bulan April Tahun 2022 Nah perhitungan ini mungkin sedikit agak rumit Karena harus menggabungkan neptu waton Kemudian neptu tahun, mongso, wuku, serta sasi Dalam penanggalan Jawa Abu G Tentu saja ini adalah ringkasannya saja Jadi ya ini tidak didasarkan pada naungan watonnya Ya oleh karena itu Nanti mungkin saja hasilnya Ini berbeda dengan perhitungan siklus Kesuksesan seseorang yang didasarkan pada usianya Nah meski demikian Naungan seseorang itu Ya sedikit banyak Pasti ada pengaruhnya Yang penting ya hasil perhitungan ini Kita jadikan sebagai motivasi saja Sebagai penyemangat saja Oke Baik kita langsung saja pada pembahasannya Seperti biasa Bagi menjadi tiga kategori Kategori yang pertama Ini yang sangat hoki atau sangat beruntung Yang hasil perhitungannya ini sisa atau isi tiga Kemudian kategori yang kedua Ini kategori yang beruntung atau yang hoki Dimana hasil perhitungannya ini isi atau sisa dua Dan kategori yang ketiga Ini kategori yang cukup beruntung atau cukup hoki Yang hasil perhitungannya ini sisa atau isi satu Baik untuk kategori yang pertama Di sini ada sembilan woton Yang pertama yaitu woton minggu wagi Minggu wagi ini neptunya sembilan Dan dalam perhitungan ini hasilnya ini sisa atau isi tiga Kemudian yang kedua yaitu woton minggu kliwon Minggu kliwon ini neptunya tiga belas Dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa tiga Lalu yang ketiga yaitu woton senen wagi Senen wagi ini neptunya telapan Dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa tiga Kemudian yang keempat yaitu woton senen pahing Senen pahing ini neptunya tiga belas Dan dalam perhitungan ini hasilnya ini sisa atau isi tiga Berikutnya yang kelima yaitu woton rabu wagi Rabu wagi ini neptunya sebelas Dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa tiga Kemudian yang keenam yaitu woton rabu pahing Rabu pahing ini neptunya enam belas Dan dalam perhitungan ini juga hasilnya isi atau sisa tiga Kemudian yang ketujuh yaitu woton kamis wagi Kamis wagi ini neptunya dua belas Dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa tiga Kemudian yang kedelapan yaitu woton kamis pahing Kamis pahing ini neptunya tujuh belas Dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa tiga Dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu woton sabtu pahing Nah sabtu pahing ini neptu woton tertinggi Neptunya delapan belas Dan dalam perhitungan ini hasil perhitungannya juga isi atau sisa tiga Nah itulah tadi kesembilan woton yang masuk dalam kategori yang sangat beruntung Atau sangat hoki ya Tentu ini harus dimaksimalkan oleh yang bersangkutan Selanjutnya untuk kategori yang kedua ini kategori yang beruntung atau yang hoki lah gitu ya Yang hasil perhitungannya ini sisa atau isi dua Dan disini hanya ada empat woton saja Nah yang pertama yaitu woton senen kliwon Senen kliwon ini neptunya dua belas Dan dalam perhitungan ini hasilnya ini sisa atau isi dua Kemudian yang kedua yaitu woton selasa kliwon Selasa kliwon ini neptunya sebelas Dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa dua Lalu yang ketiga yaitu woton rabu bon Rabu bon ini neptunya empat belas Dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa dua Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu woton sabtu kliwon Nah sabtu kliwon ini neptunya tujuh belas Dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa dua Nah itulah tadi keempat woton yang termasuk dalam kategori yang beruntung atau hoki Kemudian untuk kategori yang ketiga ini kategori yang cukup beruntung atau cukup hoki Yang hasil perhitungannya ini sisa atau isi satu saja Dan disini ada lima jenis woton Yang pertama yaitu woton minggu pon Minggu pon ini neptunya dua belas Dan tentu saja ya dalam perhitungan ini isi atau sisa satu Lalu yang kedua yaitu woton selasa pon Selasa pon ini neptunya sebulu Dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa satu Berikutnya yang ketiga yaitu woton kamis kliwon Kamis kliwon ini neptunya enam belas Dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa satu Lalu yang keempat yaitu woton jumat legi Jumat legi ini neptunya sebelas Dan dalam perhitungan ini Ya hasil perhitungannya juga isi atau sisa satu Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu woton sabtu pon Nah sabtu pon ini neptunya enam belas Dan dalam perhitungan ini tentu saja sama ya Hasil perhitungannya ini sisa atau isi satu Nah itulah kelima woton yang masuk dalam kategori yang ketiga Atau kategori yang cukup beruntung Jadi kesemuanya totalnya ada sekitar delapan belas woton Yang masuk dalam perhitungan ini Sisanya ini berarti ada sekitar tujuh belas woton ya Yang tidak termasuk dalam perhitungan ini Karena jumlah woton itu kan ada tiga puluh lima Nah dikurangi delapan belas berarti sisa tujuh belas Nah untuk sahabat-sahabat semuanya Yang barangkali belum masuk dalam kategori perhitungan ini Yang tidak apa-apa harus tetap semangat Harus tetap optimis ya Roda kehidupan ini terus berputar Boleh jadi hari ini bulan ini Kita belum beruntung Tapi insyaallah selama kita terus semangat berusaha berikhtiar Suatu saat nanti akan mendapatkan hasil yang baik Nah itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan Ya sebagai motivasi Buat kita semua Dan kurang lebih nyambah mohon maaf Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh